Menjelang pergantian tahun, Provinsi Jambi terus menjadi target peredaran narkoba. Kali ini, sebanyak 2,5 kg sabu-sabu dibawa dari arah Riau menuju Jambi melalui Tanjung Jabung Barat. Beruntung, masuknya barang haram itu diketahui petugas. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jambi Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, minggu pagi, mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan 2,5 kg sabu-sabu tersebut. Guntur mengatakan, petugas sempat meletuskan tembakan ke arah mobil. Tetapi, sang kurir sedang beruntung, sehingga tidak satupun peluru yang mengenai mereka. Ternyata para kurir membuang barang yang diduga narkotika jenis sabu itu di pinggir jalan lintas Sumatera. Beruntung... 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 Ke korang segera malam Yang diberuntung... Ustaz... Benar... 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 Panjang... Panjang, panjang! Sini panjang! Sini panjang! Wah dibuang, dibuang, dibuang! Bebek, bebek, dibuang! Ambil, cepat, ambil, bebek! Cepat, cepat, ambil, bebek! Ligat, ligat! Ligat, bang! Ligat, ligat! Akhirnya mobil yang digunakan kurir terperosok ke dalam rawa dalam. Kedua kurir telah melarikan diri ke dalam semak dan perkebunan warga. Meski sudah menyisir semak dan perkebunan warga, petugas tidak berhasil menemukan kedua kurir tersebut. Nofri Satrio, Metro Jambi TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!